Untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar download dan install NVIDIA Broadcast Pada mesin pencari kalian bisa ketikan NVIDIA Broadcast dan kalian pilih aplikasi Broadcast Di sini kalian tinggal mengklik download now dan kalian akan mendownload NVIDIA Broadcast Tentunya di sini kita sudah memiliki aplikasinya Hanya saja sekarang yang menjadi masalah adalah jika kalian sudah melihat picture dari NVIDIA Broadcast Di mana terdapat picture Noise Removal Virtual Background dan Auto Frame Yang tentunya membuat kalian ingin mencoba picture tersebut Hanya sayangnya pada bagian bawah di sini Pada bagian sistem requirement ketiga fitur tersebut menggunakan AI Dengan kata lain, fitur pada Broadcast ini menggunakan Tensor Core pada GPU NVIDIA RTX Series Seperti yang kalian lihat di sini pada sistem requirement atau persyaratan sistem agar bisa menggunakan ketiga fitur tersebut Pada bagian GPU dimulai dari NVIDIA GeForce RTX 2060 Setelah itu Quadro RTX 3000, Titan RTX dan lebih tinggi Tentunya jika kalian menggunakan seri 1060 tidak akan bisa karena dimulai dari seri 2060 Tentunya jika kalian menggunakan RTX 360 kalian sudah bisa menggunakannya Di sini kalian memerlukan RAM sebesar 8GB dan CPU yang direkomendasikan adalah Intel Core i5-8600 dan AMD Ryzen R5-2600 atau lebih tinggi Tentunya di sini jika kalian menggunakan Intel Core yang lebih rendah kalian masih bisa menggunakannya karena di sini yang direkomendasikan bukan minimal Dan yang berikutnya adalah kalian membutuhkan driver NVIDIA minimal versi 456.38 atau lebih tinggi Hanya itu saja agar kalian bisa menggunakan NVIDIA Broadcast tentunya dikarenakan kita sudah mendownload aplikasi tersebut dan saya menggunakan NVIDIA GTX 960 kita akan mencoba apakah bisa di install kita lihat di sini ini adalah aplikasinya kita klik dua kali pilih Yes dan di sini sekarang terdapat keterangan error NVIDIA Installer tidak bisa melanjutkannya karena NVIDIA Broadcast tidak disupport pada GPU yang sekarang digunakan karena NVIDIA RTX pada GPU dibutuhkan Itulah kenapa ketiga fitur tersebut membutuhkan minimal GPU NVIDIA RTX 2060 karena terdapat Tensor Core untuk menjalankan AI agar bisa menjalankan fitur pada NVIDIA Broadcast Itulah cara mendownload dan menginstall NVIDIA Broadcast serta perseratan sistem agar bisa menginstallnya Kita sudahi perjalanan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih